Intro Sama-sama dikenal dunia Ahok bikin bangga, Anis bikin malu Ditulis oleh Manuel Mawengkang, dilansir dari saver.com Ahok dan Anis adalah dua pemimpin DKI Jakarta yang memang dikenal oleh dunia Ahok dikenal dengan pencapaian-pencapaiannya dan pembangunannya yang bikin mereka tergagung-gagung Pencapaian mengubah wajah Jakarta membuat Ahok dikenal oleh dunia Sebagai pengeksekusi setiap kebijakan publik yang baik, Ahok mendapatkan perhatian Pencapaian demi pencapaian yang ia bangun selama ia memimpin memberikan warisan yang sangat baik Apa yang ia kerjakan sungguh membekas di hati warga Jakarta rakyat Indonesia Membanggakan Indonesia melalui karyanya yang ada di Jakarta Sekarang, warisan-warisannya masih terlihat dengan sangat jelas Baik warisan secara infrastruktur yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Infrastruktur yang kelihatan adalah rute-rute Transjakarta yang bertambah semakin efektif dengan pelayanan yang baik Secara transportasi, orang ini sudah membuat sistem transportasi yang sangat baik Selain transportasi bus, ada juga sistem-sistem transportasi yang diaranya dibangun dengan sangat cepat Mudah raya transportasi alias MRT juga menjadi warisan Ahok dalam mengurangi kemacetan darat Kalau tidak bisa membuat jalan layang, dibuatlah jalan bawah tanah Akhirnya, MRT berhasil membuat jarak antara bundaran HI sampai dengan blok M tidak terasa Percepatan pembangunan diaranya sangat baik Ada pula simpang susun semanggi yang menjadi warisan berikutnya Ini saja baru pencapaian dalam bidang transportasi Masih banyak bidang yang di mana Ahok dikenal oleh dunia Di dalam sistem birokrasi, orang ini juga dikenal dengan sosok kilar yang begitu tegas membela kepentingan rakyat Setiap birokrasi dibuat sesederhana mungkin Pelayanan terpadu satu pintu alias PTSP digalakan dengan sungguh-sungguh Pelayanan publik menjadi lebih cepat dan sangat baik Semua orang mendapatkan berkah dari cepatnya sistem penyelesaian masalah Mau membuat KTP, KK dan mengurus surat-surat dibuat dengan baik Kepeduliannya terhadap orang kecil juga membuat Ahok dagang rugi Mereka yang seharusnya diusir dari tempat-tempat ilegal Diberikan rumah susun sewa, bayar murah Hanya beberapa ratus ribu untuk tinggal satu bulan Itu sangatlah terjangkau Jakarta menjadi bersih karena daerah kumuh dibersihkan Dan mereka pun yang tinggal di daerah kumuh mendapatkan pelayanan yang baik di rumah susun tersebut Anak-anak mereka diberikan sekolah Dan para pekerja yang jauh diberikan akses bus trans Jakarta Antar jemput gratis ke depan rusun pagi dan sore Kurang enak apa coba Lalu selain itu, pelayanannya secara pribadi kepada warga Jakarta Juga diberikan secara cuma-cuma Ahok setiap pagi bangun jam 4 Beres-peres jam 5 dan berangkat ke balik kota Melayani geluhan warga jam 6 pagi sampai 8 pagi 2 jam sebelum jam kantor, dia berikan kepada warga Jakarta Untuk memberikan percepatan penyelesaian permasalahan Orang ini begitu cepat, dalam waktu 5 menit Sempat ada yang menghitung dan merekam pelayanan Ahok bisa sampai kepada belasan orang Ini adalah rekor dunia yang sepertinya patut dibanggakan Maka tidak heran jika pencapainya bisa menggetarkan dunia Dunia mengenal Ahok lewat pembangunannya Sedangkan Anis, orang ini adalah kecelakaan sejarah kepemimpinan bangsa ini Sedunia mungkin Dia tidak bisa menjadi pemimpin yang melayani rakyat Karena dia dimenangkan oleh suara-suara sekelintir orang Yang meneror mayoritas di Jakarta Isu agama diangkat dan isu identitas dihempuskan oleh pendukungnya Isu-isu menolak mensolatkan jenazah atas dasar ayat menjadi senjata satu-satunya Mereka tidak ada program pembangunan yang penting menang Urusan profesionalitas belakangan Tidak perlu bicara terlalu panjang lagi Beberapa hari ini isu anggaran yang lem Aija Ibon 82 miliar itu membuat rakyat Jakarta pegang Rakyat Indonesia marah dan warga dunia mendertawakannya Anis dikenal dunia sebagai pemimpin yang membiarkan anggaran 82 miliar hanya untuk lem Kalau di luar negeri, kurus Amerika, lem itu senilai jutaan dolar Benar-benar membuat kita geleng-geleng kepala Setahu penulis, hebat gating yang disanjung-sanjung di era hawk Tidak pernah ditertawakan sampai seperti ini Bahkan di Jawa Barat, hebat gating di era ritual kamil pun Memberikan dampak positif bagi pembangunan Jawa Barat Jawa Barat memiliki sistem hebat gating yang membuat pemerintahan mereka semakin efektif dan efisien Sekarang, dunia yang pernah mengenal Jakarta di era hawk sebagai tempat yang begitu baik menjadi berubah Dunia sekarang mengenal Jakarta di era anis saat ini yang bikin malu Lem saja bisa dianggarkan senilai jutaan dolar, kan tunggu Lalu, masih sempat berkuar-kuar Warga Jawa mau dirinya jadi presiden Sumpah, ini bikin saya kepingin buang air Begitulah jadinya sakit perut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya